Jangan pernah sekali-kali meniru aksi berbahaya ini. Minggu 24 Juni waktu setempat, seorang pemain sirkus kenamaan Nick Wellenda melakukan aksi ekstrim yang bisa menghilangkan nyawanya. Meniti sebuah tali baja, lewati curang tanpa alat pengaman. Ya, aksi Wellenda ini bisa dibilang nekat, hanya tongkat sebagai penyimbang inilah tumpuan hidupnya. Nick menyeberangi Grand Canyon, sebuah curang setinggi 457 meter. Ia harus berjalan di atas sebuah tali baja yang hanya setebal 5 cm, sejauh 1,2 km. Aksi Nick ini dilakukan tanpa harness atau tanpa pengaman. Angin yang bertiup cukup kencang dengan kecepatan 48 km per jam, bisa menjadi pembunuh baginya. Bahkan, Nick harus berhenti dan berjongkok selama 22 menit saat angin menghempas tubuhnya. Ia harus kembali menyeimbangkan tubuhnya dengan irama tali agar tak terjatuh. Sepatu kulit terusah membantunya untuk mencengkram tali baja yang ia lintasi. Setengah berlari, Nick Wellenda menghabiskan titian terakhirnya. Perjuangan ini berhasil dengan selamat. Ini adalah mimpi Nick Wellenda sejak kecil berhasil melintasi Grand Canyon dengan seutas tali. Di tahun sebelumnya, Nick berhasil mencatat namanya di rekor dunia dengan melintasi air terjun Niagara. Nick Wellenda adalah generasi ketujuh dari keluarga pemain sirkus ternama Wellenda. Nama besar keluarganya sangat populer dengan aksi-aksi menantang maut seperti ini. Keluarga Wellenda bahkan mendapat julukan Wellenda terbang. Kakeknya, Kurt Wellenda meninggal di usia 73 tahun dalam sebuah pertunjukan di Puerto Rico. Nick Wellenda bermimpi, dalam aksi selanjutnya, ia akan meniti sebuah tali melintasi gedung Empire State dan gedung Chrysler di New York.